Sedara program promosi online yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata bernampak besar pada para pelaku MKM di luar Jawa Tengah. Di Malang Jawa Timur misalnya ada seniman yang omset penjualannya meningkat 80% pasnya dipromosikan oleh Ganjar. Lapak Ganjar, program promosi online yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ternyata manfaatnya tak hanya dirasakan pelaku UMKM di Jawa Tengah saja tapi juga dari daerah lain. Salah satunya dirasakan oleh diajeng maya art and craft yang berlokasi di kota Malang, Jawa Timur. Sejak produknya diunggah ulang di instastory Lapak Ganjar orderan kini semakin deras dan omset mengalami kenaikan hingga 80%. Usaha ini berawal dari hobinya melukis. Usaha yang ditekuni nyaris tumbang diantam pandemi COVID-19. Saat Lapak Ganjar mengunggah ulang produknya orderan pun mengalir dan omset produk masker lukis naik hingga 80%. Kebetulan waktu itu Pak Ganjar bikin edisi Pancasila kalau nggak salah ya waktu itu Agustusan. Jadi saya mencoba bikin Garuda atau sama apa ya waktu itu pulau-pulau Indonesia juga. Dari habis selesai, habis di-upload sama Pak Ganjar itu saya meningkat sampai 80% untuk masker lukis. selain itu juga waktu itu keramik lukis. itu juga saya dapat orderan dari Keraton Surakarta untuk membuat membuat repro lukisan lagi yang mungkin sama brio-brio-nya yang di sana nggak tahu mau dipasang di kafe-nya atau mau dibuat pribadi. Pesanan masker lukis produksinya ini tak hanya datang dari sejumlah wilayah di Indonesia namun juga dari luar negeri. Kebanyakan pemesan dari Amerika adalah warga Indonesia di Amerika yang ingin memperkenalkan kekayaan budaya tanah air. Lantaran Lapak Ganjar dirasa memberi manfaat yang signifikan Maya kembali ikut mempromosikan produk lain. Hasilnya, orderan pun mengalir. Selain bisnis, Maya ingin mengampanyakan keindonesiaan melalui gambar pada produk-produknya yakni berciri khas Indonesia dan adat budaya serta flora dan fauna. Tim Liputan, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.